Intro Halo, selamat datang kembali di The Rian's Decoy89 Nah, selamat datang nih Tebak balagi dimana Gue ada di, ya, Koika Alias Koika Koi Center Ini salah satu dealer Ikan koi import berkualitas Yang ada di Provinsi Lampung Tepatnya di Kota Bandar Lampung Ya udah sering gue bahas lah ya tempat ini Udah, teman-teman mungkin udah gak asing lagi nih Kalau penonton The Rian's yang lama Nah, singkat cerita Hari ini gue kasih nih kunjungannya spesial banget Yaitu, gue lagi mau meliput Alias membuat konten Tentang ikan-ikan yang menjadi juara Pada Koi Show pertama di Provinsi Lampung Jadi gini teman-teman Kemarin, bulan Juli Itu baru aja digelar Koi Show Di Kabupaten Pesawaran Kalau gak salah sih namanya Bupati Pesawaran Cup Atau kejuaraan Bupati Pesawaran Koi Show Di sana deh pokoknya Ya, acara lokal lah intinya Bisa dibilang pertama kali Karena yang dulu sebelumnya di Lampung pernah dibuat Itu adalah eksebisi lah ya, percobaan Nah, ini yang pertama kali Nah, pada event Koi Show kali ini Itu ikan-ikan yang Koi Show menjadi juara Jumlahnya sih 10 lebih Tapi yang gue bahas hari ini Ya, yang utama-utamanya aja deh Nah, mau tau dong Gimana sih Ikan yang menjadi juara Pada Koi Show kemarin Karena Grand Champion A Alias ikan yang paling juara Dari seluruh kelas yang dijuarain Itu Koi Kaya nyabut Nah, belum lagi Karasi Apa ya, istilah Kelas Karasi Kelas Soa Koi Kaya juga nyabut Jadi ikan-ikan mereka yang menang Mau tau dong Gimana kualitas ikan yang jadi juara Dan jadi Grand Champion A-nya Di Koi Show yang ada di Lampung ini Yuk, kita lihat aja Sampai kita ngobrol-ngobrol Sama handlernya Koi Kaya Namanya Mas Rival Ownernya ada Tapi malu-malu Mas, ini kan juara nih Iya Ini juara apa Mas yang Koha punya Itu Grand Champion A Grand Champion A-nya Oke Saisnya sekarang apa tuh Mas? Saisnya dia 59 59 cm ya Iya Lokal apa import? Itu masuk lokal Lokal? Iya Oke Lokal tapi bagus ya Iya, emang Badannya lumayan Iya Usia berapa tahun nih Mas? Kira-kira Usia Lebih 4 lah 4 tahun 55 x 100 kurang 7 berapa Mas? Enggak ya Yuk kita angkat yuk Boleh Mas Oh ini udah tes Iyan, pangakoy Iyan Iya Iyan 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 Oke Mas, cukup Eh Mas Siap-siap lagi Mas Teketin ya Mas Kan di usia 4 tahun nih Mas Lokal lagi Lokal Lokal Badannya sih udah import banget Ini perawatannya gimana Mas? Dari makannya deh Kira-kira berapa kali sehari Terima perawatan Sampai ikannya jadi sebagus ini Kalau untuk makan kita seharinya 6 kali makan Untuk makan Sehari 6 kali? Gunain pakannya Impor aja Apa lokal doang Atau campur? Kita pakai mix ya Mix? Boleh sebutin enggak apa aja nih? Karena banyak banget pasti Penghobiko yang Pengen tau Isaac sih Isaac Highfield Iya Sama Saki Sama Saki Kari Lokalnya? Lokalnya Tidak pakai? Atau import aja? Enggak, enggak pakai Bikannya lokal Pakannya import Iya Ini jadi belum dijual nih Ma Oner-nya ini Iya Grand Champion Oke Mas Grand Champion Sampai jumpa Udah Mas Sekarang kita bahas yang Showa nih Mas Showa Shansoku Showa Shansoku Lokal juga ya? Ini lokal Baik Ini juara 1 Di kelas Showa Di size Berapa Mas? Di size 56 Sampai 60 Dia Size-nya 60 Size-nya 60 Kita lihat kualitas Juara 1-nya nih Nah Ini dia Mas Tentuin dong Ini kira-kira usianya berapa tahun Sampai dengan hari ini Usia kurang lebih sama sih Yang Kohaku Tiga-empat tahun Lalu Pemberian pakannya Apa ini sama dengan Kohaku tadi? Sama Mix Mix Iseok Sama Saki Itu growth semua tuh Mas ya? Atau pakai colornya juga? Kita lihat di ikannya sih Kalau kondisi ikannya Warnanya udah ini Kita kurangin colornya Pakai growth Oke Jadi ini pakannya impor juga ya Mas? Pakan impor Ini kemungkinan Male atau female Mas? Ini Male Oke Siapa Mas? Sekarang kita create Kohaku Eh karasi dulu ya? Karasi Semua itu Semua dua-duanya Oke Kita bahas yang ini dulu deh Karena Satu kolam kurang lebih sama sih Ini juara hati juga Iya Yang ini Karasi lokal Karasi lokal Lokal Oke Size-nya berapa Mas? Size-nya yang D itu 54 cm Jadi dia juara satu Di kelas karasi Karasi di size 51,55 Bener ya? Boleh deh kita lihat deh Detailnya nih Juara hatinya nih Ini female atau male Mas? Kalau raba-raba sih male Kayaknya male Tapi bulkinya kayak female Bagus ya Bulkinya ya? Bulkinya punuknya Umur berapa tahun? Umur Ini Dua tahunan Dua tahun Tiga tahun Oh Sudah size 54 cm Untuk pakan Untuk pakan Kita masih sama sih Mix diantara High six sama Saki Dan digigitkan pakannya 6 kali sehari Karena Satu kolam Tidak ada pakan-pakan Rahasia Atau Campuran rahasia Biar ikannya jadi juara-juara Seperti ini Tidak ada sih Mas Rifal Ini Mas Rifal dari Koika kan? Bener Ini yang di kolam ini Ini adalah juara-juara semua yang lagi di karantina Habis ikutan pesawaran Koishow kemarin di Baner Lampung Ya Tanggal 30 kemarin Tanggal 30 ya Mas? Ya Di gedong rataan pesawaran ya Mas Ini semua punya Koika? Ya Bener Oke Jadi ini bukan punya Koika dan pelanggan Koika Tapi emang full punya Koika Punya Koika Koika sama onernya Gitu lah Oke Ya Dan ini semua juara nih Juara Satu sama dua paling ini Nah Dari Mas Rifal sendiri Dari yang tadi udah kita bahas Mas Rifal sendiri Juara favorit Mas Rifal juga apa nih? Klan yang terjiga ya Yang mana Mas? Kalau Saya sendiri Yang Platinum Ginrin Platinum itu Oke Boleh ceritain gak Kenapa favorit Mas Rifal? Karena yang pertama dilihat dari Ini ya Bodinya Mantep Dia bulky Punuknya keluar Sama Ini size-nya juga Pas gitu Ini usia berapa tahun Mas? Kalau ini Dua tahunan Ya Setelah dua tahun Oke Jadi Mas Koika kan baru buka nih Ya Apa pesan-pesan lu Buat pelanggan Dan penghobi koi di Indonesia Khususnya di Bandar Lampung? Ya untuk pelanggan Khusus di Bandar Lampung Ya kalau mau mencari Ikan-ikan hoi Khususnya di Bandar Lampung Bisa ke Koika Ikan koi yang berkualitas Ikan koi impor Tersedia di Koika Oke Sampai jumpa Mas Ya terima kasih Teman-teman Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih Jangan lupa like Jangan lupa like